Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas tentang beberapa benda yang menjadi pusat energi negatif di dalam rumah yang bisa menjadi pembawa sial dan apes. Banyak di antara panjenengan pasti pernah berpikir mengapa hidup seolah-olah terasa begitu penuh dengan cobaan, mulai dari rezeki yang kadang ada kadang tidak, jauh dari yang namanya jodoh, sering sakit-sakitan dan lain sebagainya. Padahal, panjenengan merasa bahwa selama ini tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun, bahkan panjenengan juga tidak pernah meninggalkan ibadah. Dengan menyimak video ini, panjenengan akan merasa bersyukur, karena panjenengan akan tahu dan mengerti bahwa berbagai kesialan dan keapesan yang datang kepada manusia, bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah karena manusia tersebut selalu berada di lingkungan yang penuh dengan energi negatif. Lingkungan yang paling vital dalam mempengaruhi kehidupan seseorang adalah lingkungan tempat tinggal atau rumah, di mana secara tidak sadar, banyak benda di dalam rumah kita, justru menjadi pusat dari energi negatif atau bisa dibilang menjadi benda pembawa sial, itulah mengapa, hidup seseorang bisa menjadi apes tanpa alasan yang jelas. Benda pusat energi negatif di dalam rumah yang bisa membawa sial dan apes urutan pertama, adalah terdapat sumur mati. Sumur mati, adalah sebuah sumur yang sudah tidak difungsikan lagi, dan biasanya akan ditimbun bahkan ditutup dengan menggunakan papan kayu ataupun dicor secara permanen, jika di halaman atau bahkan lebih parah lagi di dalam rumah terdapat sumur mati ini, maka jangan heran jika hidup panjenengan selalu sial dan apes. Sumur mati di dalam ilmu Feng Shui, dianggap sebagai pusat dari energi negatif yang bisa memancarkan kemiskinan dan penyakit ke seluruh penjuru rumah, dan lebih parahnya lagi, sumur mati juga dianggap sebagai perlambangan dari pintu rezeki yang buntu dan tertutup. Sedangkan menurut kepercayaan nenek moyang dan leluhur, menutup sumur secara sembarangan bisa membuat panjenengan menjadi kualat, hal itu karena sama saja dengan mengusir jin penunggu tanah, yang tentunya sudah berada di tempat tersebut terlebih dahulu jauh sebelum panjenengan dirikan rumah. Agar sumur mati tidak menjadi benda pembawa sial di dalam rumah, maka sebaiknya segera dibuatkan sumur yang baru sebagai gantinya, bisa di belakang, di samping, ataupun juga di depan rumah, dan jangan lupa disertai dengan selamatan kecil. Benda pusat energi negatif di dalam rumah yang bisa membawa sial dan apes urutan kedua, adalah pohon jati emas. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan sisa lahan di depan rumahnya untuk bercocok tanam, salah satunya yaitu dengan menanam pohon jati emas, pohon ini memang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun jika panjenengan tanam di depan rumah, meskipun hanya satu batang, akan bisa membawa sial dan apes. Pohon jati emas di pekarangan depan rumah, akan memancarkan hawa negatif yang terkait dengan nasib buruk dalam hubungan rumah tangga, yaitu akan membuat penghuni rumah menjadi sering berselisih paham, yang pada akhirnya, akan membuat salah satu dari mereka atau bahkan kedua-duanya memiliki selingkuhan, sehingga pada ujungnya, akan bisa terjadi perceraian. Nasib buruk tersebut tentunya tidak akan terjadi secara instan begitu saja, tetapi secara perlahan namun pasti, sehingga semakin tua dari usia pohon jati emas yang ditanam di depan rumah, maka akan semakin besar pula energi negatif yang dipancarkannya. Untuk meredam energi negatif dari pohon jati emas, maka panjenengan bisa menanamnya di ladang atau di samping dan belakang rumah, namun jika sudah terlanjur terdapat pohon jati emas di halaman depan rumah, sebaiknya langsung ditebang saja. Benda pusat energi negatif di dalam rumah yang bisa membawa apes dan sial urutan ketiga, adalah bentuk pintu masuk utama yang tidak proporsional. Bentuk pintu masuk utama suatu rumah yang tidak seimbang dengan ukuran bangunan rumah, entah itu terlalu besar atau malah terlalu kecil, juga akan menjadi pusat dan pengundang masuknya energi negatif dari luar ke dalam rumah. Jika bentuk pintu utama di rumah panjenengan terlalu besar, maka hal tersebut akan bisa mengundang energi negatif untuk masuk dan menghuni di dalam rumah, namun jika bentuknya terlalu kecil, justru akan membuat keberuntungan dan rezeki menjadi sulit masuk. Jika panjenengan merasa bahwa pintu utama rumah lah yang selama ini menjadi pusat dari kesialan hidup, maka untuk meredam hal itu, caranya sangatlah mudah, yaitu pasanglah lonceng angin dengan batang berjumlah lima di depan teras, atau bisa juga dengan satu buah kelontongan sapi bekas yang sudah pernah dipakai. Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh kedua benda tersebut ketika tertiup oleh angin, dipercaya bisa membuyarkan energi negatif yang terkumpul di suatu tempat, bahkan, juga akan menakuti makhluk halus yang hendak masuk ke dalam rumah. Benda pusat energi negatif di dalam rumah yang bisa membawa sial dan apes urutan keempat, adalah perabotan kayu kuno yang memiliki mata kayu atau inti kambium. Mata kayu atau inti dari kayu jenis tertentu terutama yang usianya sudah tua, memiliki kekuatan magis yang bisa mengundang kehadiran berbagai jenis makhluk halus untuk datang dan kemudian mendiaminya. Sebagai contoh adalah mata kayu dari pohon asam jawa atau biasa disebut dengan gali asam, dan lain sebagainya. Itulah mengapa ketika panjenengan berada di sebuah rumah yang perabotan atau struktur bangunannya banyak terbuat dari kayu kuno, sedikit banyak pasti akan merasakan aura mistis yang lumayan kental terutama ketika menjelang malam. Dan jika energi dari sang pemilik rumah kalah dengan energi dari makhluk halus yang mendiami mata kayu tersebut, para penghuni rumah akan menjadi sengsara kehidupannya, mereka akan menjadi malas dan tidak kreatif. Kayu yang memiliki mata kambium sebaiknya juga tidak dipakai dalam pembuatan anak tangga apapun. Hal itu dikarenakan jika makhluk halus yang menghuni di mata kayu tersebut sifatnya negatif, maka akan bisa menyebabkan orang yang melewatinya menjadi sering terjatuh, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Salah satu solusi yang paling mudah untuk melawan energi negatif itu adalah dengan mengusahakan agar tempat-tempat yang memiliki banyak perabotan kuno tersebut selalu dalam keadaan terang. Benda pusat energi negatif di dalam rumah yang bisa membawa sial dan apes urutan kelima adalah sarang laba-laba dan tembok yang lembab. Sarang laba-laba dan tembok yang lembab merupakan benda pembawa sial yang paling sering ditemukan di dalam rumah. Hal itu dikarenakan kedua hal tersebut adalah pertanda awal dari munculnya hawa negatif, khususnya dalam hal ini adalah kehadiran para makhluk halus. Suatu ruangan di dalam rumah yang lama tidak ditempati, lama-kelamaan akan menjadi sarang bagi para entitas gaib. Dengan kekuatan magisnya, mereka bisa membentuk ruangan kosong tadi menjadi tempat tinggal seperti yang diinginkannya, yaitu ditandai dengan mulai munculnya banyak sarang laba-laba, tembok yang menjadi lembab, kayu yang lapuk, plafon berjamur dan lain sebagainya. Jika hal ini dibiarkan saja, maka akibatnya bisa sangat fatal, rumah panjenengan akan menjadi angker dan tidak bisa ditempati secara normal, para penghuninya akan merasa tidak betah, entah karena sering mendapatkan teror gaib ataupun sering mendapatkan kesialan di dalam hidup. Benda pusat energi negatif di dalam rumah yang bisa membawa sial dan apes urutan ke-6, adalah pajangan senjata tajam di ruang tamu. Banyak orang yang menghiasi ruang tamunya dengan berbagai pajangan benda tajam seperti pedang dan semacamnya. Alih-alih agar terlihat estetik, mereka justru secara terang-terangan mengundang energi negatif yang bisa mengikis kerezekiannya. Akibatnya, mereka akan selalu bermasalah dalam hal rezeki, bisa dalam hal keuangan, hubungan asmara, ataupun juga kesehatan. Senjata tajam yang dipajang apalagi yang dulunya memang pernah dipakai dan terkena darah, juga bisa mengundang kehadiran hodam yang berenergi panas. Akibatnya, para penghuni rumah akan memiliki emosi yang mudah marah, gampang tersinggung, dan selalu mencari musuh. Jika ini yang sedang panjenengan rasakan, maka sebaiknya copot saja hiasan tersebut. Demikianlah pembahasan tentang 6 benda yang menjadi pusat energi negatif di dalam rumah. Semoga, bisa menjadi wawasan tambahan dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu diberikan perlindungan dan keselamatan. Amin. Terima kasih telah menonton!